Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar bersama Artificial Intelligence. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma K-means untuk clustering. Nanti hari ini akan kita bahas beberapa isi yang pertama itu adalah apa itu algoritma K-means, terus bagaimana implementasinya. Nanti akan saya coba menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma K-means secara manual atau sering disebut dengan perhitungan manual. Oke, sekarang hari ini akan saya coba menjelaskan ada tiga bagian pokok ya. Yang pertama definisi algoritma K-means, yang kedua apa sebenarnya algoritma K-means itu, terus yang ketiga adalah studi kasus. Ini contoh akan saya buat secara sederhana dan mudah digunakan. Dan saya berharap nanti dengan video pembelajaran ini bisa untuk mendukung tugas akhir, bagi yang menyusun tugas akhir, atau untuk mendukung mata kuliah yang berhubungan dengan machine learning, data mining, dan pembelajaran Artificial Intelligence yang lainnya. Oke, sini akan saya coba jelaskan. Algoritma K-means itu adalah merupakan algoritma clustering. Clustering itu adalah bisa dikatakan adalah pengelompokan ya. Pengelompokan itu termasuk ke salah satu algoritma unsupervised machine learning algorithm. Termasuk algoritma-algoritma machine learning yang kategorinya unsupervised. ini yang paling sederhana dan populer ya untuk clustering. Terus algoritma K-means adalah juga sebagai metode menganalisa data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi. maka sini ada tanpa supervisi atau disebut dengan unsupervised learning. Itu yang sering kita dengar atau kita sebutkan orang gitu ya. Nanti kalau ngomong unsupervised, ngomongin berarti clustering, pengelompokan. Dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Jadi dia mengelompokkan data itu dari kumpulan data yang kita punya akan dipartisi, akan dibagi. Contohnya kalau K-nya bertiga berarti kita partisi tiga. Kalau K-nya lima kita partisi lima gitu ya dan seterusnya gitu. Terus algoritma K-means, clustering merupakan salah satu cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada di dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Jadi dia akan mengelompokkan, akan mempartisi data-data kita itu, data sekitar itu berdasarkan karakteristiknya. Nanti yang dekat karakteristiknya akan jadi satu kelompok. Dan kelompok yang lain akan dekat dengan kelompok datanya sendiri. Jadi kelompok itu adalah kesamaannya itu kesamaan karakteristik gitu ya. Sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Paham situ ya? Jadi kami itu mengelompokkan dari kumpulan data, data itu dibagi-bagi nanti sama dia, sama algoritma ini. Dan algoritma itu, satu kelompok itu adalah kesamaannya, karakteristiknya yang sama. Yang mendekati, enggak sama persis ya, pasti beda. Kalau sama persis berarti nilainya sama persis dong? Enggak, berarti yang paling mendekati kesamaannya gitu ya. Terus Cummins itu, disini juga metode Cummins berusaha mengelompokkan data yang ada dalam beberapa kelompok. Di mana data dalam kelompok mempunyai karakteristik yang sama dengan yang lain dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok lain. Ya bisa paham ya? Terus yang algoritma Cummins itu, ketika kita jalankan, kita-kita training, data setnya itu belum ada labelnya atau kelasnya. Jadi, datanya saja gitu ya. Jadi, datanya itu langsung kita training tanpa perlu mencari kelas ini apa, labelnya apa gitu ya. Seperti yang video yang sebelumnya, kalau algoritma klasifikasi, kita harus ada labelnya. Tapi kalau untuk clustering, tidak perlu ada label. Jadi, namanya unsupervised gitu ya. Oke. Algoritma clustering itu adalah algoritma metode pengelompokan non-hierarki ya yang digunakan untuk mempartisi n objek data. N objek ini adalah kumpulan data kita yang mau kita telita atau mau kita kerjakan. Dalam kelompok K. Dalam kelompok K ini adalah berapa kelompok yang mau kita buat. Apakah tiga kelompok, apakah empat kelompok, terserah. Tergantung apa namanya yang mau kita kerjakan gitu ya. Terus, setiap kelompok data memiliki jarak terdekat dengan centroidnya masing-masing. Jadi, nanti di dalam algoritma Cummins itu, nanti ada namanya, istilahnya ada namanya centroid ya. Atau dengan jarak, apa, titik pusat ya, titik pusat ya. Terus, algoritma Cummins itu ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, tentukan jumlah kelompoknya. Contohnya, sebelum Anda mengerjakan, Anda harus menentukan kelompoknya ada berapa. Berapa? Contohnya kalau tiga, ya, contoh tiga gitu ya. Baru kehabis itu, dari tiga kita sudah dapat, nanti akan kita mencari centroid tiga buah berdasarkan secara acak gitu ya. Nanti menentukan mana, Pak? Dari centroid yang saya gunakan, acak. Silahkan memilih yang mana dari data set yang kita punya gitu ya. Yang ketiga adalah, hitung pusat klaster dari data yang ada di masing-masing klaster. Jadi, dari yang kita punya tadi, data set apa, centroid tadi, titik centroid yang kita ambil acak tadi ada tiga ya, karena tiga kelompok, itu akan kita hitung tiap satu titik pusat centroid akan dihitung dengan jaraknya terhadap data objek kita atau data set kita, berapa jaraknya gitu ya. Terus, keempat adalah alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat. Jadi, data itu, mana centroidnya yang paling kecil di antara tiga itu, tiga kaitu, nanti paling kecil berarti masuk ke klaster itu, masuk ke klaster itu gitu ya. Seperti itu. Terus, yang kelima, kembali langkah-langkah tiga. Jika masih data yang berpindah klaster dan ada perubahan nilai centroid di atas nilai ambang atau threshold yang ditentukan. Atau jika perubahan nilai pada fungsi objektif masih di atas nilai ambang dengan batas iterasi maksimal. Jadi, di dalam algoritma ini, kalau nanti perubahannya kelas itu masih berubah, itu akan kita cari terus nanti, akan ada iterasi. Iterasi itu nanti akan kita cari namanya update centroid titik pusat. Nanti untuk mengupdate-nya bagaimana Pak, nanti saya jelaskan nanti pada contohnya ya, biar jelas. Ini baru pengantar. Nah, kapan dia berhenti nanti iterasinya? Yang pertama, jadi catatan itu adalah ketika tidak ada lagi perubahan klaster, jumlah klasternya. Terus, yang kedua, tidak ada perubahan titik centroidnya lagi. Begitu ya. Jadi, itu kategori iterasi berhenti. Yang ke-6 selesai. Inilah yang dikatakan. Inilah langkah-langkah algoritma kami. Sudah. Nah, tadi kan saya sebutkan tadi kan menentukan jarak antara titik centroid dengan data set kita. Semua data set kita. Nah, ini akan kita menghitung jaraknya itu. Saat ini kita coba menghitungnya dengan euclidean distance. Makanya saya bilang kemarin itu di algoritma lain, yang paling populer itu salah satunya adalah kita menggunakan euclidean distance. Nah, ya. Nah, di sini, definisi ini adalah menentukan centroid titik pusat setiap kelompok diambil dari nilai rata-rata MEANS ya. Semua nilai rata pada setiap fiturnya. Jika M menyatakan jumlah data pada suatu kelompok, maka I menyatakan fitur KI. Fiturnya ada berapa? Ini atribut ya. Dalam sebuah kelompok berikut rumus menghitungnya. Nah, ini untuk menghitung nanti untuk mengupdate apa namanya centroid barunya. Centroid pertama kita apa namanya melakukan centroidnya itu dengan acak. Dan seterusnya itu akan kita mengupdate centroid baru. Ini rumusnya. C itu adalah centroid. Centroid satu sampai keberapa yang tergantung pemilihan kita. Terus sinarisi para M ada berapa centroid, ada berapa datanya. Terus sinarisi jumlah dari X, J-nya gitu ya. Terus menghitung jaraknya bagaimana? Nah, ini menggunakan Euclidean Distance sama seperti algoritma seperti jelaskan di video sebelumnya dengan algoritma KNN gitu ya. Itu juga menggunakan Euclidean. Yang dalam video saya itu menggunakan jaraknya Euclidean. Nah, formulanya sama seperti yang video sebelumnya adalah jarak antara X2, X1 ini sama dibalik juga boleh. Karena nanti hasilnya juga positif. Makanya dipangkatkan di sini ya. Terus ada mengalokasikan kangkotaan. Nah, ketika kita sudah hitung menggunakan jarak tadi, tadi saya bilangin di mana yang paling minimal di antara contohnya tiga kelas, mana jarak paling minimal, dia berarti masuk ke keanggotaan klaster itu yang terkecil itu gitu ya, yang paling minimal. Terus ini ada fungsi objektifnya ya. Ini adalah jumlah dari C dan I, A, J, I, D, jaraknya ya, X, J, I, dan C, I nanti kita praktekkan ya, dilihat dengan manualnya. Terus, seperti yang kemarin juga, Anda paham bahwa dalam menghitung jarak itu ada beberapa algoritma. Ini ada empat yang paling populer ya. Mungkin ada yang paling populer adalah Euclidean Distance. Kita coba ini yang paling mudah dipahami. Sebenarnya ini juga sama semua, tapi yang sering digunakan orang adalah menggunakan Euclidean Distance. Manhattan juga banyak dengan City Block. Rata-rata City Block ini dia menggunakan, Euclidean Tree ya, dia sering menggunakan pakai City Block juga. Berarti Manhattan dengan City Block ya. Ada jarak Minkowski ya, ada jarak Mahalanobis. Jadi ini adalah fungsi-fungsi untuk menghitung jarak. Nah, kalau saya menggunakan City Block, bisa nggak Pak? Bisa gitu ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini contohnya. Perhatikan. Contoh saya buat di sini ada 12. Saya akan coba, ini ada contoh angka-angkanya. Di sini adalah tidak ada kelas, nggak ada label, nggak ada kelas, nggak ada kategori. Di sini hanya menggunakan atribut X1 adalah atribut X2. Dan di sini akan nanti algoritma kami itu akan mengelompokkan secara otomatis. Nah, pertama-tama, untuk mengerjakan soal seperti ini, Anda harus membuat ilustrasi dulu. Data itu seperti apa sih pola data kita. Nah, dari data kita ini, soal ini, ini adalah pola datanya. Berarti titiknya ada di sini ya. Jadi penyebarannya lumayan, ini ada yang jauh ya. Nah, dari ini nanti akan kita kelompokkan ya. Nah, di sini adalah algoritma Kamins. Ini langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ya, terus lanjut. Nah, ini. Ini yang pertama kan tentukan K-nya berapa. Dalam kasus ini, kita coba mengambil K-nya adalah sama dengan 3. Dengan secara random atau acak ya, dari data sheet kita. Nah, ini data sheet kita tadi ya, ada 12 ya. Yang tadi, yang kita sudah visual-kan di slide sebelumnya. Kita coba mengambil secara acak. Contohnya, saya ambil ngacak sentroid 1-nya itu ya, 5 sama 7. Berarti di mana sini 5? Berarti nomor 3 ini adalah 5 sama 7. Saya ambil. Sentroid 2 itu saya ambil 10 sama 9. Berarti di 6 ya. Yang ke-6, 10 sama 9. Terus sentroid 3-nya itu adalah 3 sama 6. Ini berarti ada di 11. Nah, ini kan secara acak untuk sentroid pertama itu. Sihat, sentroid pertama menentukan dengan secara acak atau random. Terus habis itu, kita sudah mendapatkan 3 ini ya. 3 sentroid ini secara acak. Habis itu, kita menghitung jarak antara sentroid ini terhadap data kita ini. Data sheet kita ini. Jadi, rumusnya adalah menggunakan Euclidin Distance ya. Seperti ini. Yang di slide tadi ada rumus Euclidin Distance. Terus implementasinya gimana? Nah, di sini saya tambahkan adalah D1, D2, D3. Saya anggap ini adalah jarak sentroid 1, sentroid 1 terhadap data kita semua. D2 itu adalah jarak sentroid 2 terhadap data kita. Untuk D3, jarak sentroid 3 terhadap data sheet kita. Nah, di sini makanya lihat di sini ya, saya perlihatkan jaraknya itu adalah ini 5, ini 7. Di sini ada ini 5, ini 7. Bisa kalian perhatikan. Jadi, 5 sama 7. Di sini berarti semua saya buatin 5, 7, 5, 7, 5, 7 ya. Sampai di sini 5, 7. Nah, yang di sini yang mana? Berarti yang X ini adalah yang ini, 8 ini ke sini, yang 6 ini adalah ke sini. Terus, 4 ini adalah ke sini, 4 ini adalah ke sini, 5 ini adalah ke sini, 7 ini adalah ke sini. Dan seterusnya, yang nomor 12-nya adalah 11 ini pindah ke sini, itu ke sini, yang 2 ini ke sini. Nah, dapatlah kita hasilkan adalah ini. Contohnya di ini, jarak pertama itu di data kita pertama adalah 3,162. Nanti dihitung ya, silahkan nanti manualnya pakai Excel kalau mau cepat. Terus, ini adalah 3,192 sampai seterusnya. Ya, ini jaraknya tinggal hitung biasa. Terus, di jarak yang D2, jarak dari sentroid 2 ini. Perhatikan, ini sentroid 2 kita. Di sentroid 2 ini adalah, lihat sini saya buatkan. 10 sama 9, 10 dengan 9 sampai dengan data terakhir, 10 sampai 9. Nah, di sini ditunggung juga jarak yang ini, yang data pertama ini, 10 ini terhadap 8-nya itu adalah dari sini. Perhatikan, 8 ini ke sini, 6 ini ke sini. Terus ya, terus yang untuk data keduanya, 4 ini di sini, 4 ini di sini. Dan 12 juga sama, 11-nya di sini, 2-nya adalah di sini. Nah, kita hitung perhitungan biasa, kita mendapatkan jaraknya. Jarak antara sentroid 2 terhadap data kita. Terus, untuk D3 berarti jarak antara sentroid ketiga, titik pusat ketiga ini terhadap data kita ini semua. Perhatikan di sini, 3 dan 6 ya, setikian perhitungnya, 3 sama 6, 3 sampai 6, sampai dengan yang kedua adalah 3 sampai 6. Nah, ininya sama, yang ini 8, di sini ya, terus nilai 6 juga, di sini juga nilai 6. Sama, jadi kita menghitung jaraknya gitu ya, dengan menggunakan, ayo ulidin di stand tadi ya. Dan di sini, 3 dikurangin 8 pangkat 2 plus 6 dikurangin 6 pangkat 2, kita dapat sama dengan 5. Terus juga di sini, 3 dikurangin 4 pangkat 2 plus 6 dikurangin 4 pangkat 2, nilainya adalah, jaraknya adalah yang kita dapatkan 2,236. Begitu ya, terus yang kena ini, 2 sama ya, 3 dikurangin 11 pangkat 2, ditambah 6 dikurangin 2 pangkat 2, kita dapatkan jaraknya itu adalah 8,944. Nah, setelah kita mendapatkan jarak, D1 ini, D2 ini, D3 ini, ya, baru kita bandingkan nilai jarak D1, jarak D2, dengan jarak D3, di mana yang paling kecil. Paling kecil itu yang dimaksud adalah, berarti dia paling dekat gitu ya, pertanyaannya gitu ya. Jaraknya paling kecil, nilainya berarti dia akan masukkan ke kelompok itu. Ya, sama juga kita, kalau orang dekat sama kita, berarti secara umum, secara ini kelompoknya dekat sama kita gitu ya. Kalau jauh jaraknya berarti akan kelompoknya berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, setelah di sini, kita bandingkan di mana di sini, antara 3,162 sama 3,606 dan 5, mana paling kecil? Paling kecil kan D1 ya, masukkan di sini, berarti masuk klaster 1. Saya buat di sini, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, karena di sini paling kecil, di centroid 1, saya masukkan dia di klaster 1 gitu ya. Terus yang kedua, saya bandingkan lagi, 3,192, saya bandingkan dengan 7,181, dibandingkan lagi dengan 2,236. Mana paling kecil? Berarti kan paling kecil yang ini ya, berarti masuk di D3, berarti masuknya K, K3. Terus yang lanjutnya, ini 0 ya, jaraknya 0, berarti sama persis ya, datanya. Terus isinya 5,385, bandingkan lagi 2,36, berarti yang paling ini kan kecil ya, untuk D1 ya. Seperti itu, makanya taruh di sini, berarti data yang ketiga ini, di perhitungan pertama itu dia masuk ke K1, klaster 1. Begitu. Dan terus-terusnya juga sama, ini juga sama nih, lihat di sini yang nomor 9, ini kita bandingkan 4 dengan 2,236 sama 603. Berarti paling kecil itu kan di klaster atau di jarak yang kedua ya, antara fitik centroid kedua terhadap data kita. Berarti makanya dia masuk ke klaster 2. Nah, setelah itu kita ambil, kita kumpulkan, berarti dapat klaster sementara, K4-nya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, K2-nya itu adalah, 1, 2, 3, 4. K3-nya itu adalah, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini satu iterasi di algoritma kami selesai, bahwa dia mendapatkan data ini. Nah, habis itu dia ada yang namanya update centroid ya, update centroid. Nah, ini update centroid, ini centroid baru, ya, ini centroid baru. Di sini, perhatikan, dari mana Pak centroid baru? Kita itu sudah tidak menggunakan centroid yang lama. Centroid lama perhitungannya seperti ini, hasilnya ini gitu ya. Jadi, kita harus melakukan update centroid. Yang mana? Ini caranya. Nah, lihat, yang C1 ini ada centroid 1, centroid 2, centroid 3. Berarti, nanti ini ada K1, K2, K3 ya. Jadi, di sini lihat, untuk C1 ini adalah yang ini, data ini, data ini, data ini. Coba lihat di sini. Ini ada nomor 1 ya, nomor 1, nomor 3, ya. Berarti nomor 5 sama nomor 7. Nilai yang ini, ya, lihat ini, nilai yang nomor 1 ini, nomor 3, nomor 5 sama nomor 7 itu kita jumlahkan. Misalnya, 8 ditambah 5, ditambah 7, ditambah 6, dibagi 4, gitu ya. Kenapa 4? Karena ada 4 kan, mencari rata-ratanya kita. 1, 2, 3, 4, makanya kita mencari 4, berarti ini 8 ditambah 5, ditambah 7, ditambah 6, dibagi 4. Kita dapatkan adalah 10, gitu ya. Terus, yang untuk Y ini-nya, Y-nya, berarti 6 ditambah 7, ya, ditambah 6, ditambah 4, dibagi 4, berarti dapatnya 4,75. Nah, ini juga sama. Yang ini berarti data yang nomor 6, ya, data ini, dengan data ini, dengan data ini, data ini kita jumlahkan, ambil rata-ratanya. Berarti kalau yang ini, berarti data yang ke-6, data yang ke-8, yang ke-9, sama yang ke-12. Sama juga, ini 10 ditambah 9, ditambah 12, ditambah 11, dibagi 4. Makanya kita dapatkan 11, gitu ya. Nah, ini untuk mendapatkan yang 2-nya dari mana? Berarti 9 ditambah 7, ditambah 3, ditambah 2. Kita dapatkan, eh, dibagi 4, sama dengan 2, gitu ya. Ini juga sama. Ya, yang C3-nya ini adalah update dari nilai yang ini. Nilai yang ini yang mana? Berdasarkan data ini, data yang set kita ini, ya. Ini juga sama, ini ya. Yang ini juga, dengan yang ini. Yang ini juga sama, dengan ini. Ya, gitu ya. Ini centroid baru. Nah, kita melakukan iterasi kedua. Iterasi keduanya bagaimana? Bisa perhatikan di sini. Ini nilainya sama ya tadi ya. Inilah centroid baru yang kita cari tadi, berdasarkan kelompok yang tadi ya, ambil rata-ratanya. Nah, ini caranya sama untuk menghitung iterasi berikutnya, atau iterasi kedua di sini, dalam contoh kita ini. Nah, yang pertama adalah ini saya buat lagi D1, D2, dan D3. Mencari jarak antara centroid, update centroid kita ini terhadap data kita semua. Centroid 2, ya, kita cari jaraknya terhadap data kita. Nah, centroid 3, kita hitung jaraknya dengan data kita. Makanya di sini saya buat D1, D2, dan D3, gitu ya. Jadi di sini caranya sama, kayak tadi yang di iterasi pertama. Ini saya buat di sini adalah, contohnya di sini yang D1 berarti centroid 1 ya, 10 sama 4,75. Saya tulis di sini, 10, 4,75, 10, 4,75, sampai dengan di sini ya, 10 dan 4,75. Nah, untuk mencari jaraknya centroid kita ini terhadap data yang satu ini, berarti yang ini dipindahkan di sini ya, 10 dikurangin 8, 4,75 dikurangin 6 gitu ya, kurangin 6 ya. Hasilnya adalah 2,36. Juga sama, yang 4 ini taruh di sini, yang 4 ini taruh di sini, pangkat 2 dapat 6,05. Dan seterusnya, nanti di sini juga adalah yang terakhir, 11 ya, 10 dikurangin 11 pangkat 2, ditambah 4,75 dikurangin 2 pangkat 2, sama dengan 2,98. Nah, seperti ini, menghitungnya sama, seperti iterasi pertama tadi. Yang kedua juga sama, apa yang bedain? Dia menggunakan centroid ke 2 gitu ya, centroid ke 2. Kelihatan centroid ke 2 adalah 11 dan 2, 11 dan 2, dan sampai dengan sini 11 dan 2. Untuk jarak yang ketiga, berarti menggunakan centroid ke 3. Lihat sini 4 sama 5,29. 5,4 sama 5,29. 4 dan 5,29. Nah, seperti itu, kita hitung yang ini, biasa jarak ini, ini, nilai ini ya, yang ini, nilai ini adalah ini. Ini yang kita dapatkan adalah jaraknya ini, bisa lihat sini, ini jaraknya. Jaraknya ini kita bandingkan lagi, mana yang paling kecil. Contohnya adalah ini, yang data pertama kita, 2,36 dengan 5,0 sama 4,0, berarti kecilan mana? Nah, oh berarti kecilan di jarak pertama, berarti masuk ke klaster pertama, begitu. Terus, yang di sini, coba yang K3 kita lihat. Nah, yang K3, yang nomor 2, antara kita bandingkan 6,05, 7,28 sama 1,29, berarti kan nilainya paling kecil di jarak ke-2 ya, 3 ya. Untuk centroid 3, mendapatkan 1,29, berarti masuk ke kelas 3 atau klaster 3 gitu ya. Untuk klaster 2, berarti di sini kita bandingkan 2,66 sama dengan 1,41 atau 8,32. Di sini, kecilan mana antara ini, yang ini dengan ini, berarti kecilan di jarak ke-2. Berarti kita masukkan ke klaster ke-2. Nah, di sini, setelah selesai, kita hitung itu, kita bandingkan, kita mendapatkan hasilnya adalah K1 itu adalah 3, K2 itu adalah 2, K7 itu adalah 7. Berarti kan ada perubahan ya. Tadi kalau kita lihat di selain sebelumnya, di terasa pertama itu K-nya adalah 4, K2-nya itu adalah 4, K3-nya 4 bisa berubah menjadi K-nya sama dengan 3, K2-nya sama dengan 2, K3 sama dengan 7. Nah, dicoba lagi nanti update centroid lagi. Kalau ini tidak berubah, dan ininya tidak berubah, posisinya gitu ya, posisinya berarti iterasi di dalam algoritma Kamin itu dinyatakan selesai. Dia akan menghasilkan seperti ini gitu ya. Gitu ya. Terus, habis itu, kita buat klasternya. Coba kita lihat ilustrasi klasternya, kalau menggunakan algoritma Kamin. Nah, dari data kita itu, yang tadi, berarti ilustrasinya seperti ini. Ini adalah K3 ya, ini adalah K2, ini adalah K1, ini adalah K2 gitu ya. Dia ada 2, ini adalah 3, ini adalah 7 data gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Nanti algoritma Kamin itu otomatis, nanti akan mengelompokkan seperti ini. Dia akan mencari yang terdekat. Satu kelompok, satu kelompok. Begitu. Ya, ini itu ilustrasinya. Nah, apa sih kelemahan dari algoritma Kamin itu? Waktu komputasi relatif cepat. Terus mudah diaplikasikan, karena mudah perhitungannya, tidak susah. Terus sangat mudah adaptasi. Jadi, dia sangat populer digunakan. Karena, ngomongin klastering, rata-rata yang belajar algoritma unsupervised menggunakan klastering, biasanya dia menggunakan algoritma Kamin. Variannya banyak, nanti ada algoritma Kamedoid, ya. Ada algoritma Pajicimin gitu ya, untuk klastering. Hari ini kita membelajar bersama tentang algoritma Kamin. Jadi, video berikutnya nanti akan saya coba nanti semua algoritma yang ada di machine learning, kita bahas satu-satu. Dan nanti akan kita bahas juga bagaimana penggunaan tools dengan Python nanti ya. Untuk video ini, bagaimana perhitungan algoritma Kamin itu manualnya dengan perhitungan manual, biar tahu nanti algoritma ini, cara kerjanya bagaimana gitu ya. Nah, terus ketika ada kelebihan, pasti punya kekurangan, kelemahan. Nah, apa kelemahannya? Ketika memilih nilai K, buah acak, maka pengelompokan data berbeda. Nah, jika acak untuk inisialisasi kurang baik, maka hasil pengelompokan juga kurang optimal. Ini salah satu katanya. Terus, algoritma ini juga katanya terjebak pada masalah kursus op-dimensional, yang mengakibatkan sulit mencari jarak antara dimensi. Ya, ini juga salah satu kelemahannya. Yang ketiga adalah ditemukan beberapa model klastering yang berbeda, nanti akan berbeda-beda hasil kelas. Masih gini, kelas satu berubah dari kelas dua, tapi nilainya sama gitu ya. Seperti itu. Terus, ada juga pemilihan jumlah kelas yang paling tepat. Pertanyaannya gini, kalau saya menggunakan K-nya berapa yang paling tepat gitu ya? Nah, ini yang enggak bisa, karena tergantung nanti permintaannya kita, apa mau berapa gitu ya. Jadi, enggak ada secara teori, K-nya paling bagus 3, K-nya 4, K-nya berapa, enggak ada. Makanya di sini adalah pemilihan klaster itu yang paling tepat itu berapa. Berarti tergantung masalah yang kita kerjakan gitu ya. Terus, kegagalan untuk konvergen ini, untuk mendapatkan konvergen itu katanya punya sering gagal juga gitu ya. Terus, sulit menangani outlier. Outlier ini gini, datanya itu sudah pecicilan gitu ya, untuk mencari jaraknya itu terhadap sentron itu akan jauh, dan dia akan mempengaruhi nanti dalam kelompoknya. Nah, ini nih, ini sulit. Oke, terima kasih. Hari ini kita belajar bersama tentang algoritma Kamin. Dengan perhitungannya, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silakan di-share videonya biar teman-temannya paham. bagi yang mengurus, apa namanya, yang mengurus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.